Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga semangat sehat dan bahagia. Oke, semoga kawan-kawan dan juga keluarga semangat diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, kali ini kita akan lanjutin pembahasan kita mengenai cara menganimasikan gerakan robot Namaksis di Solidworks. Dan di video kali ini adalah video part ketiga. Buat kawan-kawan yang belum lihat video part 1 dan part 2, itu bisa searching di Youtube, judulnya ini nih. Ini video sebelumnya ya, video cara menganimasikan gerakan robot Namaksis di Solidworks, part 2 gerakan dasar. Oke, ini video 2 hari yang lalu, dan sekarang tanggal 23, 2 hari yang lalu tanggal 21. Dan ini video yang part 1, part 1 ya ini, part 1 itu kita setting robotnya. Dan juga saya jelasin tentang apa itu robot Namaksis dan apa fungsinya, itu kalau nggak salah sampai menit ke 6. Silahkan disimak aja. Sekarang kita langsung aja ke Solidworks-nya ya. Oke. Jadi di part 3 ini kita masih ngelanjutin gerakan yang kemarin ya. Gerakan dasar, di mana robot ini kita setting bergerak dari homing position ke posisi 1, 2, 3, 4. Jadi di video yang kemarin, gerakannya itu masih continue. Apa itu continue? Continue itu berkelanjutan. Artinya nggak ada jeda. Jadi dari home position ke posisi 1, 2, 3, 4. Dan balik lagi ke home position, itu nggak berhenti-berhenti. Jadi ada kalanya kita perlu ngasih jeda. Di robot ini, jadi robot ini ada kalanya perlu dikasih jeda supaya bisa nungguin komponen mesin yang lain. Supaya bisa, supaya yang lain bisa nyusul gerakan dari robot ini. Karena robot Namaksis itu gerakannya cepat banget dan juga akurat banget. Manfaatnya apa sih robot Namaksis ini kalau di dunia industri? Jadi di dunia industri, baik otomotif, peleburan logam, makanan, industri makanan, industri elektronik, bahkan industri medis juga pakai ini, juga pakai robot Namaksis. Jadi apa manfaatnya untuk industri? Manfaatnya adalah salah satunya untuk meningkatkan, melipatgandakan hasil produksi. Jadi pabrik itu hasil produksinya bisa berlipat-lipat. Apa manfaatnya kalau berlipat-lipat? Ya duit semua itu, karena penjualannya juga berlipat-lipat. Gitu simpelnya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi kalau berlipat-lipat itu cuan semua. Oke, sekarang kita akan lanjutin program animasinya. Kita pakai ini ya, animasi. Kita nggak pakai basic motion, karena kita sebatas pengen tahu gerakannya aja. Dan juga basic motion ini saya masih belajar ya. Saya masih belum bisa untuk basic motion ini. Jadi ini masih saya pelajari. Mudah-mudahan dalam waktu yang nggak lama, ini saya bisa sharing mengenai apa itu basic motion. Atau untuk kawan-kawan, untuk bapak ibu, untuk selusu yang mengerti, lebih mengerti tentang basic motion ini. Lebih expert ya. Bolehlah di-share di kolom komentar supaya kita, terutama untuk saya sendiri bisa belajar, bisa menambah wawasan. Dan untuk menambah wawasan juga untuk kita semua. Untuk kawan-kawan lain yang juga baru pertama kali melakukan animasi robot Namaksis di Soyworks. Ya, kita langsung aja. Kita akan mencoba menganimasikan gerakan yang sama dengan yang sebelumnya, cuma kita kasih jeda. Oke, sekarang kita bikin new motion tadi. Ini biarin aja kayak gini, biar disimpen. Saya nggak mau ngedit. Ini biar jadi data. Jadi data. Oke, ini bisa diakses melalui toolbar. Atau klik kanan di sini. Create new motion study. Oke, saya milih klik dari sini nih. Ya, karena ini standarnya. Kalau ini shortcut-nya. Oke, ini 0 sama. Langsung ke 2 ya. Oke, kita zoom in dulu. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, per 1 detik. Kalau di zoom, kalau di gedein, ini jadi kayak gini nih. Nggak kelihatan. Ini 0, langsung 5, langsung 10. Kalau saya biasanya kayak gini. Tergantung ini sih, teman-teman. Enaknya kayak gimana. Oke, kita masih pakai teaching point yang ini. Kita samain aja gerakannya ya. Gerakan pertama 0 sampai 2 detik. Oke, kita samain. Lalu klik kiri di sini. Kemudian posisi 1. Klik kanan. Unsuppressed. Kemudian pencet ctrl A. Ctrl A ya, sampai dulu semuanya. Lalu ini dipencet. Add or Update Key. Kemudian posisi 1. Diklik kanan. Disuppressed. Oke, kita calculate. Ya, jadi robot ini bergerak dari homing ke posisi 1. Oke, perbedaan dari yang sebelumnya. Kalau yang ini. Dari homing ke posisi 1. Dia langsung ke posisi 2 tanpa berhenti. Ini ya, saya puterin ya yang ini. Lihat nih. 1, 2. Nah, dia dari langsung. Dari nunduk langsung ngangkat. Jadi gak ada jeda di situ. Oke, sekarang kita kasih jeda. Gimana caranya? Kita mau ini jeda berapa lama dulu. Misalnya jedanya setengah detik. Setengah detik artinya titik item ini digeser ke 2 setengah. Jadi dari 2 ke sini, ke setengah, ke 2 setengah. Lalu setengah detik. Caranya gimana? Caranya yang biru ini kita select all. Lalu pencet CTRL-C di keyboard. Di keyboardnya kawan-kawan sekalian. CTRL-C. Lalu CTRL-V. Jadi biru-birunya ini, dia akan langsung ke paste. Langsung di paste. Langsung di copy paste ke sini. Di titik dimana garis panjang ini berada. Jadi sobat gak usah ngarahin kursor kemana-mana. Cukup langsung CTRL-V. Oke, saya ulangin ya. Kalau masih susah. Oke, ini saya delete. Saya delete ya. Saya ulangin. Ini yang item digeser ke dari 2 ke 2 setengah. Lalu arahin kursornya tepat di sini. Jadi pastiin garis putus-putusnya ini ada di sini. Lalu klik kiri. Klik. Oke. Lalu dari bawah ke atas di select all. Oke. Kalau udah, pencet CTRL-C. CTRL-C. Kemudian langsung CTRL-V. CTRL-V. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kita udah ngasih jeda. Antara gerakan dari homing ke posisi 1. Tepatnya posisi 1 ke posisi 2. Ini ada jedanya. Udah ada jedanya ini. Oke, sekarang kita coba gerakin dari posisi 2 ke posisi 3. Kalau di sebelumnya berapa detik ini? Satu setengah detik ya. Jadi dari posisi 2 ke 3 ini satu setengah detik. Dari 2 ke tiga setengah. Oke, kita samain aja. Satu setengah detik itu kalau dari 2 setengah ya keempat. Setengah. 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 Jadinya satu setengah detik. Oke. Satu detik. Ini setengah detik. Jadi per ini tuh setengah detik. Lalu kawan-kawan. Klik kiri di sini. Sama persis kayak tadi yang di sini. Klik kiri. Lalu ini tadi home ke posisi 1. Ini 1. Oh iya, sorry. Bukan 2 ke 3. Satu ke 2. Barangkali kalau tadi saya salah sebut 2 ke 3. Ini 1 ke 2. Jadi dari 1 ke 2. Yang di klik adalah posisi 2-nya nih. Klik kanan folder posisi 2. Unsuppressed. Oke. Kalau ini langsung aja. Ctrl A. Pencet Ctrl A ya. Ctrl A. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Ctrl A. Lalu ini dipencet. Add or update key. Kemudian folder posisi 2. Diklik kanan. Suppressed. Ini jadi dari homing ke posisi 1. Lalu dari antara posisi 1 ke 2. Antara posisi homing ke posisi 1. Dan 1 ke 2 itu ada jeda setengah detik. Kita lihat kayak gimana jedanya. Kita klik calculate. Homing posisi 1. Nah tadi. Sobat bisa lihat dia berhenti sejenak nih. Kita play lagi ya. Iya. Dia berhenti sejenak disini. Selama setengah detik. Oke. Jadi dari homing. Dari homing ke posisi 1. Homing ke posisi 1. Lalu sebelum mulai lagi. Dari posisi 1 ke posisi 2. Itu ada jeda setengah detik. Ini ya. Saya play lagi. Biar lebih jelas. Play. Nah dia berhenti sejenak. Sekarang kita lanjutin nih. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kita nggak usah kasih jeda. Nanti kita kasih jedanya di posisi 2. 1. 2. 3. 3 ke 4. Turun. Oke. Jadi setelah dia turun. Sebelum balik lagi ke posisi 3. Jadi dari sebelum posisi 4. Dari posisi 4. Sebelum balik lagi ke homing. Nanti kita kasih jeda. Jadi ceritanya di posisi 4 ini. Dia nurunin benda. Jadi sebelum dia ngangkat lagi. Ini biar bendanya diturunin dulu ke bawah. Baru dia ngangkat. Kita kasih jeda di situ. Oke. Setelah itu ini berapa detik kalau di sebelumnya. 1,5 juga. 1,5 juga. Ini kita geser ke sini. Ya. Sama persis kayak waktu kita lakuin di video 2. Homing ke 1. 1 ke 2. Nah ini 2 ke 3. Yang di unsuppress adalah yang posisi 3. Klik kanan posisi 3. Klik unsuppress. Lalu pencet ctrl A. Yuk. 1,2,3. Ctrl A. Lalu ini dipencet. Klik. Ini di klik kanan. Lalu kita suppress. Oke. Kita play. Lihat. Nah disini dia berhenti. Disini dia continue. Oke. Lalu kita menuju posisi 4. Berapa detik? Ini disini. Oh 2 detik. Oke. Kita samain. 2 detik itu berarti ini berhentinya di setengah 1, 1,5, 2. Oke. Disini ya. Kita geser titik hitam ini ke sini. Lalu klik kiri disini. Lalu klik posisi 4. Sorry. Klik kanan di posisi 4. Klik kanan. Klik kanan ya. Saya ulangin. Klik kanan. Lalu klik unsuppress. Oke. Sekarang pencet ctrl A. Sama persis. Lalu pencet ini. Diamond. Diamond yang ini. Klik. Oke. Lalu posisi 4. Kita suppress. Nah. Nah. Rencananya nanti jedanya itu dari sini. Dari setelah posisi 4 ini. Sebelum dia balik lagi ke posisi 3. Jadi ceritanya. Setelah robot ini. Dari homing ya. Dari homing. Kesini. Cedah setengah titik ini. Kita anggap dia lagi ngambil sesuatu. Lalu dia naik lagi. Geser. Turun. Nah. Pas nurun ini sebelum naik. Ini kita tunggu. Sampai dia naruh bendanya dulu. Kita kasih cedah 1 detik lah disini. Kita kasih dia waktu 1 detik buat naruh barang. Misalnya ceritanya ada meja disini. Atau ada conveyor. Jadi jedanya 1 detik ya. Buat naruh barang. Ini di. Ini titik hitamnya. Titik yang ini ya. Yang ini digeser kesini. Sebanyak 1 detik. Dari titik 7.5 ke 8.5. Lalu klik kiri disini. Caranya sama persis ketika kawan-kawan memberi jeda dari sini ke sini. Caranya ini di dari bawah. Select all. Di blok semuanya. Lalu pencet ctrl C atau ctrl C. Saya hitungin ya. 1, 2, 3 nanti di pencet ctrl C nya. 1, 2, 3. Pencet ctrl C. Sudah. Terus di ctrl V. Atau di paste. Ini otomatis langsung ke paste di yang ada garisnya ini. Kita udah ngasih dia jeda 1 detik. Setelah itu. Setelah dari posisi 4. Itu balik lagi ke posisi 3. Disini ini balik lagi ke posisi 3. Berapa lama ini? 1,5 detik. Dari 7 ke 8,5. Kita samain aja. Dikeser. Ini kita geser titik hitamnya di 10. Soalnya mulainya dari 8,5. Jadi 1,5 detiknya dari 8,5. Berhenti di 10 detik. Oke. Lalu klik kiri disini. Kemudian balik. Sorry. Ini klik kanan. Folder posisi 3. Lalu klik unsuppress. Oke. Lalu pencet ctrl A. Ctrl A ya. Lalu ini dipencet. Setelah itu. Ini posisi 3. Diklik kanan. Disuppress. Oke. Terus. Dari posisi 3. Kalau di motion study sebelumnya. Ini balik ke home position. Ini kita samain juga. Ini berapa lama dia. 1 detik. Dari 8. Dari 8,5 ke 9,5. Kalau di motion study 2. Lalu yang 3 kita kasih juga 1 detik. Ini kalau tampilannya berupa kayak gini. Sobat bisa ini aja. Di zoom in aja nih. Pencet. Magnifier nya ini. Klik. 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 Oh sorry kebanyakan. Segini aja. 1 detik berarti kalau dari 10 detik. Itu ke 11 detik. Kita keser ke 11 detik. Oke. Lalu klik kiri disini. Klik kiri ya. Klik kiri. Lalu klik kanan home position. Unsuppress. Oke. Lalu pencet ctrl A. Ctrl A. Sampai biru semuanya. Saya ulangi. Pencet ctrl A. Sampai biru semuanya. Lalu pencet ini. Add or update key. Klik. Lalu home position nya. Kita klik kanan. Suppress. Oke. Setelah itu kita calculate. Ini disini dia. Dia akan berhenti. Selama 1 detik. Selama 1 detik. Dari 7,5 detik ke 8,5. Jadi dia ada 2 jeda nih. Disini nih. Dari di antara homing posisi 1 dan posisi 1 kedua. Jadi dari disini sekitar setengah detik. Dan juga sebelum ketika dia naruh barang sebelum dia naik lagi. Selama 1 detik. Ini dari posisi 4 sebelum balik ke posisi 3. Oke. Kita calculate. Nah ini berhenti disini. Ngambil barang. Keser. Taruh. Iya. Lalu dia balik lagi ke home position. Ya seperti itulah kira-kira. Gambaran kasarnya. Cara memberi cedah di antara gerakan robot namaksis. Kita play sekali lagi. Homing. Posisi 1. Ngambil benda. Posisi 2, 3, 4. Berhenti 1 detik. Naik. Balik ke home position. Balik ke home position. Ya seperti itu. Oke. Saya mau nambahin sedikit lagi nih. Kalau view-nya cuma kayak gini. Kadang-kadang ya. Untuk beberapa kawan-kawan mungkin masih belum familiar dengan gerakannya ya. Atau mungkin belum paham ya. Kalau saya play seperti ini. Apa sih yang terjadi di sebelah sini? Kurang lebih kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Maka supaya bisa lebih realistik. Supaya bisa lebih informatif. Itu kita akan puter robotnya ke sini. Maksudnya view-nya supaya pada waktu gerak view-nya bisa muter ke sini nih. Jadi kamera yang ini kita, apa namanya, pandangan kita ya. Supaya pandangan kita dari sini geser ke sini. Ya langsung aja ya. Mungkin penjelasannya agak ribet nih. Oke. Langsung aja. Klik kanan. Misalnya di sini nih. Di sini. Place key. Lalu di sini. Place key dari sini nih. Misalnya dari sini. Dari sini ya. Lalu arahin. Lalu klik kiri di sini. Setelah itu klik kanan di orientation and camera view. Ini di disable. Setelah itu sobat klik tengah ya di mouse-nya. Di mouse-nya masing-masing klik tengah. Misalnya saya mau pandangan akhirnya itu ada di sini nih. Di sini persis. Ya cukup diputer kayak muter part di assembly ya. Persis kayak gitu. Diputer dan diarahin ke sini. Sekarang klik kanan di klik kanan lagi di orientation and camera view. Ini di klik lagi. Disable. Oke. Setelah itu sobat bisa langsung calculate atau langsung play. Sama aja. Lihat apa yang terjadi. Jadi ya pandangannya akan bergeser ke sini nih. Bergeser ke sini nih. Nah. Jadi selain kita bisa tahu gerakan robotnya. Kita juga bisa tahu kondisi sekeliling robot ini. Kurang lebih seperti itu. Sorry. Agak keselak tadi. Habis kopi soalnya. Tadi mungkin butiran-butirnya serbuk-serbuk kopinya agak ketelen. Oke. Ya saya tadi habis kopi. Habis kopi. Oke. Ya barangkali untuk pertemuan ketiga. Atau di part 3. Itu barangkali segini dulu ya. Buat kawan-kawan yang baru mencoba. Atau baru memulai. Ini dipelajari dulu. Silahkan dicoba masing-masing. Dipelajari. Dan ya dicoba berkali-kali. Supaya cepat bisa. Ya barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan di video part 3 ini. Mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan video yang part 4. Di part 4 nanti kita akan ada topik baru lagi. Insya Allah. Kita topiknya semoga lebih menarik daripada yang ketiga ini. Dan menurut saya menarik sih. Apa topiknya? Rahasia. Ya masih tentang mensimulasikan, menganimasikan gerakan robot namaksis. Tapi topiknya beda. Topiknya rahasia. Oke kawan-kawan. Bapak-ibu. Bapak-bapak. Ibu-ibu dan suhu-suhu. Saya sudahi dulu untuk video part 3 ini. Barangkali kalau ada salah kata. Ada yang salah-salah. Saya mohon maaf dan saya menerima kritik dan saran. Kritik dan saran. Kritik dan saran. Dan saya pribadi bisa lebih baik lagi. Bisa lebih menambah kawasan dari pengalaman-pengalaman bapak-bapak. Ibu-ibu sekalian dan juga kawan-kawan sekalian. Dan juga bisa menambah kawasan juga untuk kawan-kawan yang baru memulai belajar ini. Cara menganimasikan gerakan robot namaksis di solidbox. Oke saya pamit dulu untuk diri. Sampai jumpa lagi.